Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya akan berbagi informasi tentang manfaat daun pandan untuk kesehatan teman-teman simak aja videonya ya ramuan daun pandan bisa meredakan kadar diabetes menjadi lebih rendah karena air rebusan daun pandan bisa berperan sebagai pengganti gula atau pengganti rasa manis daun pandan mengandung senyawa alkaloid yang dapat memberikan efek menenangkan untuk tubuh meredakan hipertensi atau tekanan darah tinggi kamu bisa mengonsumsi rebusan daun pandan sebanyak 2 kali sehari untuk mengurangi risiko hipertensi cara membuat rebusan daun pandan adalah dengan merebus 10 gram daun pandan dengan 2 gelas air mengatasi sakit dan kram daun pandan secara tradisional banyak digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan kram perut selain itu, mengoleskan daun pandan yang direndam dalam minyak kelapa juga dipercaya dapat memberikan manfaat untuk pasien radang sendi dilansir dari laman The Benefit, pandan memiliki efek antimitotik, apoptosis, dan sitotoksi beberapa kandungan ini dapat berfungsi efektif dalam membantu pertumbuhan sel-sel kanker selain itu, mengonsumsi ekstrak daun pandan secara teratur juga mampu mencegah penyakit kronis lainnya, seperti diabetes daun pandan sangat efektif untuk detoksifikasi tubuh, terutama organ hati tak hanya menetralkan, tapi daun ini juga membantu melepaskan racun dan kotoran dari tubuh karena memiliki sifat dapat mengatasi sakit dan anti-inflammasi maka daun pandan juga dipercaya menjadi salah satu tumbuhan yang dapat mengatasi rematik dalam mengatasi gangguan tidur atau insomnia senyawa alkaloid yang terkandung dalam daun pandan bisa menyembuhkan insomnia atau kesulitan tidur sifat antibakteria pada daun pandan dapat mengatasi infeksi demam dalam tubuh caranya taruh 2-3 lembar daun pandan di 2 gelas air mendidih kemudian sarang minum sebanyak 2 kali sehari meredakan nyeri meredakan nyeri karena daun pandan mengandung sifat yang dapat bertindak sebagai penghilang rasa sakit kepala, nyeri dada, dan radang sendi untuk dapat merasakan khasiat daun pandan sebagai peredak nyeri, gunakan daun pandan sebagai teh konsumsi teh pandan 2 kali dalam sehari secara teratur daun pandan juga memiliki efek menenangkan untuk tubuh jika rutin meminum rebusan air pandan dan meringankan gejala cemas yang sering dialami caranya ambil 3-5 daun pandan, potong-potong menjadi irisan tipis, masukkan ke dalam air mendidih mengatasi ketombek haluskan 10 lembar daun pandan segar yang sudah dicuci, kemudian campur dengan 100 ml air oleskan campuran tersebut ke seluruh kulit kepala diamkan selama 30 menit sebelum dibilas dengan air lakukan perawatan rambut dengan sari daun pandan secara teratur menghilangkan komedo pertama siapkan setengah sendok teh air perasan daun pandan 1 sendok teh madu, 1 buah pisang, dan 1.4 sendok teh minyak zaitun lalu bisa juga ditambahkan setengah sendok makan air jeruk nipis haluskan semua bahan dan campur hingga menjadi pasta kental selamat menikmati